Intro Ya informasi pertama datang dari Billy Syahputra yang baru saja merayakan ulang tahun yang ke-25 Nah tapi perayaan ulang tahun Billy kali ini sama sekali tidak ada nyanyian selamat ulang tahun Waktu Billy ini akan meniup lilin agak-agak sendu dan agak sedih ya Terus seperti apa perayaannya tapi juga ternyata ini Billy mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya beberapa hari yang lalu Dan apakah betul nih harapan Billy untuk menikah di usia 25 tahun ini akan terjadi Langsung saja kita akan lihat informasi dari Billy Syahputra Ini dia Keramaian terlihat di kediaman orang tua Billy Syahputra hari minggu kemarin Di rumah yang terletak di kawasan Doren Sawit, Jakarta Timur itu Billy memang sengaja mengherat perayaan ulang tahunnya yang ke-25 Yang sebenarnya jatuh tanggal 16 Januari 2016 yang lalu Diundang pada acara itu antara lain Mak Fera sang manajer, keluarga, para tetangga, serta undangan khusus secumlah anak yatim piatu Tak ada nyanyian selamat ulang tahun membahana ketika Billy meniup lilin di atas kue ulang tahunnya Yang ada adalah Billy melafazkan doa sesaat sebelum meniup sebatang lilin ulang tahunnya Lalu disambut tepuk tangan para tamu undangan yang datang Setelah itu, Billy menanyakan doa apa saja yang dipanjatkan kedua orang tuanya kepada Allah SWT Saat dirinya kedap seperempat abad usianya Usai bertanya dan ayah ibunya menyampaikan doa mereka Billy lalu menyuapi potongan kecil kue ulang tahun kepada orang tuanya sebagai simbol rasa cinta, sayang, serta penghormatannya sebagai anak Berikut momen-momen membahagiakan tersebut yang terekam oleh kamera tim Insert Siang Dikyupan lilin ke umur Bang Billy ke-25 ini mudah-mudahan doa-doa dari Bang Billy, doa-doa dari anak-anak yatim Injaban sama Allah Bismillahirrahmanirrahim Doa Bang Billy apa yang membuat Bang Billy di ulang tahun ke-25 ini? Doa-doa yang terbaik dulu apa, ma? Amin Pak, di ulang tahun ke-25 ini Bang Billy mudah-mudahan tadi kan Bang Billy udah sampaikan mudah-mudahan doa Bang Billy di jabat sama Allah Amin Pemilihan anak-anak yatim yang ngedorain Bang Billy yang terbaik di jabat sama Allah Amin Dan mudah-mudahan doranya Bapak nanti insya Allah didengar sama Allah dan di jabat sama Allah Amin Ya, Bang Billy setiap tahun insya Allah kalau Bang Billy ada rezeki Enggak, setiap tahun aja sih sebenarnya Setiap Bang Billy punya rezeki Bang Billy akan selalu berbahagi sama siapapun itu orangnya Dan di momen ini emang momen tepat kebahagiaannya Bang Billy di ulang tahun ke-25 Sebelum menggelar pengajian di hari ulang tahunnya hari minggu kemarin Tepat jam 12 malam tanggal 16 Januari lalu Billy menceritakan jika dirinya sudah mendapatkan kejutan ulang tahun dari orang-orang terdekatnya Seperti apa kejutan itu? Adik kandung almarhum Olga Syahputra ini pun mengisahkannya Dikasih surprise sama orang tua Bang Billy, keluarga Bang Billy sama emak Sama fans-fans Bang Billy, abah Billy dan Olga Lover Dikasih surprise gitu loh Ya ketika Bang Billy masuk rumah Awalnya, awalnya itu Bang Billy diajak sama emak Bang Billy ketemu emak dong di salah satu mal Terus Bang Billy bilang, emak, Bang Billy capek mau pulang Udah bentar, bentar itu sekitar jam berapa? Jam 8 ya emak? Jam 8 malam, habis syuting gak? Habis syuting ya? Terus, habis syuting makan-makan gak boleh ngapain sama emak Sekitar jam 10 Bang Billy minta pulang Tetep sama emak gak dikasih Udah Bang Billy, kita nonton dulu Mau ngapain sih emak nonton? Bang Billy gak suka nonton Pulang aja ya Udah ntar lu, Bang Billy mau kemana? Yaudah kita makan sate Sate di pinggir jalan makan sate Akhirnya Bang Billy mau pulang Gak dikasih juga itu jam 11 ya emak? Jam setengah 12 gak dikasih juga Yaudah kita karokan sebentar ya Bang Billy karokan Pas karokan Gue tau ulang tahun gue, kok gue gak dikasih surprise Ih pada jahat-jahat banget Gue pikir gue dikasih surprise gitu di karokan Ya Allah gak ada yang ngucapin gue segala macem Oh oke fine ma, oke Gak ada yang ngasih ucapan dari temen-temen juga Gak ada yang ngasih ucapan Pas Billy pulang Eh ma, ma, tiba-tiba Bang Billy Ma boleh ke rumah gak? Mau sholat, sholat isya Boleh ma, main aja ke rumah Terus sholat di rumah aja Terus tiba-tiba di atas Padahal sunyi, sepi Tiba-tiba Billy naik ke atas Oh ada anak-anak dari Ababil, Olgalopor Ada keluarga Bang Billy Ada temen-temen Bang Billy gitu Bang Billy senang lah bangga dan terang Di balik seginap sukacita dan kebahagiaan Yang menyergap hati Billy ketika berulang tahun ke-25 Ketika itulah Billy kembali terngiang Akan sosok sang kakak yang telah tiada Billy lantas menuturkan sepenggal cerita Bagaimana serunya momen hari ulang tahunnya Ketika sang kakak, almarhum Olga Masih ada di tengah keluarga Ketika almarhum masih ada di ulang tahun Bang Billy Bang Billy selalu bahagia dan selalu senang Merayakan sama almarhum Sama temen-temen, sama keluarga Nah ketika momen-momen kebahagiaan Bang Billy Gak ada sosok almarhum Yang Bang Billy bilang selalu Ya ada sisi bahagianya Ada sisi sedihnya Tapi insya Allah Bang Billy gak mau sedih-sedih Tapi mau gimana ya Kadang kalau dibahas-bahas almarhum Kadang masih ada rasa teg gitu Tapi insya Allah Di ulang tahun Bang Billy ini Ya mudah-mudahan selalu diberi kebahagiaan Gak mau sedih-sedih lagi Yang sudah-sudah Mudah-mudahan almarhum juga disana Bahagia Senang juga melihat Bang Billy sekarang ini Bisa menjadi Terakhir Bang Billy dikasih kado Ulang tahun 2014 Almarhum masih ada, masih sehat Di situ Bang Billy dikasih gas gas sama atas Di 2015 ulang tahun Bang Billy sosok almarhum di rumah sakit Lagi tertidur Beliau tidak tahu Bang Billy lagi ulang tahun Mungkin tahu kalimatnya beliau Mungkin tahu Bang Billy lagi ulang tahun Cuma Bang Billy waktu ulang tahun Cuma bilang dan minta doa sama Yoga Dan Bang Billy minta doa sama Allah Ya Allah mudah-mudahan Yoga diberikan umur panjang Dibangunkan dari tidurnya Terus Bang Billy minta Doain Bang Billy ya Semoga Bang Billy sukses dan bahagia Terus Bang Billy juga doain Yoga Yoga bangun dan sadar Dan kita bahagia lagi Menapaki kehidupan di usia 25 tahun Bagi Billy memiliki arti yang cukup banyak Namun dari serangkaian arti itu Billy hanya merasakan satu peristiwa besar Dimana ketika dirinya baru saja menginjakan kaki di usia 25 tahun Banyak sekali orang-orang yang menyayangi Serta mencintai dirinya secara tulus Tanpa pamri dan apa adanya Arti 25 itu Ya kalau dibilang 25 itu Maknanya banyak banget sih Selama Bang Billy perjalanan hidup Dari umur Dari lahir sampai detik ini Banyak-banyak maknanya Tapi di 25 ini emang bener-bener Bang Billy bersyukur banget Tahun 2016 ini di umur Bang Billy 25 ini Banyak orang-orang yang menyayangi Bang Billy Banyak orang-orang yang mencintai Bang Billy Khususnya orang-orang yang sampai Bang Billy ini Kayak manajer Bang Billy Orang tua Bang Billy Orang-orang sekitar Bang Billy dan anak yatim Bang Billy bangga Bang Billy bersyukur Terima kasih buat semuanya Billy Billy boleh bangga Di usia 25 tahun Ia terbilang cukup sukses Banyak pekerjaan Dan jadi tulang punggung keluarga Namun itu semua belum sempurna Karena nyatanya Billy belum memiliki kekasih Lalu menikah meniti mahligai rumah tangga Jodoh biar Allah yang ngatur Jadi ya namanya doa orang tua Ya kalau dijabah Alhamdulillah Kalau untuk jodoh sih sebenarnya Untuk nikah ya Bang Billy belum bermikiran untuk menikah Karir dulu dan banyakin duit dulu Kalau udah banyak duit Punya segalanya Dalam arti ya punya Punya kebutuhan untuk menikah gitu loh Baru Bang Billy menikah Jadi bisa bertanggung jawab ya Bang? Jadi bisa bertanggung jawab sama istri dan anak-anak Bang Billy Jadi kalau Bang Billy belum punya apa-apa ya nanti dulu Kalau misalkan untuk nyari pasangan Ya insya Allah sedapetnya aja Kalau dapet ya Alhamdulillah Kalau enggak yaudah Bang Billy santai aja orang Melengkapi serangkaian hari milatnya ke-25 tahun Billy menyempurnakan dengan berziarah ke makam Olga Di TPU Pondok Lapa, Jakarta Timur Setiba di area pemakaman Billy yang didampingi orang tua, manajer, dan keluarga Langsung duduk di sisi pusara Olga Dan kemudian melafazkan doa-doa untuk almarhum Setelah berdoa, ziarah ditutup dengan tabur bunga Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton